yo halo 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 semuanya assalamualaikum salam sejahtera jumpa lagi dengan dia bosku Oke baru saja Pro2 ya kereta nasional Malaysia meluncurkan SUV terbaru yaitu Pro2 Ativa D55L Wow makin kompak makin mantap ya Pro2 ini sebentar apa sih video atau keretanya jom kita saksikan Wow mantap ya ini ada kejutan sikit sebab Dayasu baru dia membuka satu model ini tapi tak ambil warna sebab yang lain lebih ke stage depan apa yang menariknya kereta ini walaupun dah ditunjuk tapi dia tak ada nama lagi itu dulu sekarang sudah ada nama Pro2 Ativa D55L tadi kita orang pergi semak-semak juga lah tanya dengan orang Tana orang Dayasu orang Pro2 kan ini ke the next SUV Pro2 dia punya jawapan dia tak ada yang nak bagi jawapan ok wow tapi kalau mengikut teori mekanika this should be the next Pro2 SUV depan dia cantik kenapa ok pertama sebab SUV ni SUV paling kecil dia saiz saiz kembara dulu dia segmen A dia pakai enjin 3 silinder 1000cc tebuk tapi dengan penggayaan yang macam ni dia nampak memang memang sporty dan dengan bumbung colour lain kan kita boleh tengok bagian luar dia kalau dari jauh macam ini kumpul saya ya ok tengok lampu belakang dia tadi bila saya cuba tanya-tanyakan orang-orang kat sini orang Pro2 orang Dayasu semua tak nak buka mulut lah jadinya lampu ni dah nampak macam ivy sikit ni bagian belakang dia ok ok walaupun kereta ni segmen A segmen A akziak kan macam produk arus juga ada dari belakang eh haa oh dia besar wah tengok besar ok memang luas tengok bagian dalam dia wah mantap dalam dia kalau korang biasa tengok kereta kereta kalau korang biasa tengok kereta kereta Jepun kereta kereta baru lah especially dia memang dah kebanyakannya memang premium lah premium bukan premium tak cakap apa eh dia macam dia punya finishing tu memang finishing yang aa Jepun punya standard lah tapi kalau kita tengok kereta ni dia macam agak agak ekonomi lah dia punya plastik dia dia punya switches dia dia punya ni steering dia sangat-sangat basic lah ni dah macam steering aa apa kelisa zaman dulu kan aa kalau kita tengok dia punya aa panel pintu dia finishing finishing panel pintu dia dia bukanlah buat daripada bahan-bahan yang biasa dapat kita tengok even kalau kereta besar ni macam kereta kereta KK kan aa dia lebih 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 sedap lah kalau kita tengok barang-barang dia kecuali seat dia seat dia nampak cun jugalah tak adalah nampak ini sangat wah hmm cumanya aa secara jujur saya suka dalam dia aa dalam dia mesti lah suka walaupun dia buat aa segmen A segmen yang cuba bayangkan kereta macam Alzia tu aa beza kan bila kita duduk rasa macam krem lah kat dalam dia tapi sebab konsep kereta ni aa dia SUV jadi dia tinggikan aa aa bumbung aa dia luaskan aa aa legroom jadi pada pada posisi ni aa ni kedudukan 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 saya ni ni sekarang ni saya duduk saya adjust sebelum kedudukan ni kedudukan ni memang selesa dengan aa bagian airroom yang ada banyak kaki boleh tengok ok sekarang kita tengok kat belakang ok tadi saya dah set aa kerusi pada posisi saya almost aa 6 kaki jadi ini legroom yang ada kat belakang ok aa cuba tengok luas memang luas tengok headroom pun boleh tahu luas aa cumanya mungkin kalau naik naik lima orang dia tak tak selesa sangat lah tapi untuk idea untuk buat aa kereta sorry SUV bandar yang economical untuk orang pakai second atau third car memang memang sesuai lah ok so tengok dulu secara berseluruhannya wow aa boleh nampak kan mantap coy mantap coy dia punya ni yang yang banyak tengok kereta ni sebenarnya media media Malaysia je media Jepun aa tak ambil tahu sangat itu agak 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 aneh jugalah tak pelik pergi ya sebab aa dia takde nama Daihatsu takde nama nama dia eh sekarang sudah ada nama tak sebenarnya tadi dia panggil lah D55 D55 Daihatsu compact SUV yang ni warna warna oranye yang seakan merah yang ni warna putih aa ok basically sama je lah sama spek kot tengok sikit tengok sikit dalam dia ada beza tak aa pakcik pakcik aa ok ok nice very good aa ok dia pun suka aa dari mana wah dari Malaysia Malaysia oh oh this is a Pro 2 SUV aa aa sini sini tengok mungkin aa 50% aa 80% aa ok nampak tu dah ada orang cakap kedua SUV ok jadi aa itulah sahaja aa untuk sesi kali kita dah tengok kedua-dua SUV yang aa dipamilkan di Tokyo Photo Show ni kemudian kita tengok kereta lain jangan lupa subscribe youtube Nika Nika yaa ok guys itu tadi ya Pro 2 terbaru ya Pro 2 Atifa D55L wah pastinya mantap banget ya tapi bos aku cuma mampu tengok saja hahaha dah buit gak ada hahaha ok pastinya ini raja Malaysia sudah menunggu-nunggu ya maupun beli SUV murah dari Pro 2 wah ya harganya juga dalam Rp62.000 sampai Rp72.000 kurang lebih ya wah bahunya ya kereta mantap dan ya karo di Indonesia karo Pro 2 ah Dayhatsu ya karo di Indonesia ya ok guys assalamualaikum sarah jura bye mai tam there Terima kasih telah menonton